Polisi telah meringkus Viktor Yeemu yang diduga sebagai otak kerusuan Papua pada September 2019 lalu. Viktor ditangkap oleh Satgas Nemangkawi setelah dua tahun buron. Selama ini, Viktor dikenal sebagai orator dalam sejumlah aksi di Papua. Viktor ditangkap oleh Satgas Nemangkawi di distrik Abepura, kota Jayapura pada Minggu 9 Mei sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Timur. Kampulda Papua Irjen Paul Matius De Fahiri mengungkapkan, Viktor mulai tinggal di wilayah Jayapura sejak September 2020 lalu. Fahiri menyebut Viktor merupakan Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Viktor juga aktif dalam beberapa aksi di Papua. Dalam aksi yang berujung kerusuan pada September 2019 lalu, Viktor diduga melakukan tindak pidana makar. Hal ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa. Aksinya dalam memprovokasi masyarakat mengakibatkan kerusakan umum. Sebelum ditangkap, Viktor sempat kabur ke wilayah Papua, Nugini. Polisi menyebut Viktor Yeimo, erat kaitannya dengan sosok Veronika Koman yang selama ini dianggap sebagai provokator aksi kerusuhan yang sama. Saat ini, Viktor masih menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian. Ras Gakum Nemangkawi telah menangkap DPO kasus rasisme dan kerusuhan di wilayah Papua tahun 2019. Tersangka DPO atas nama VY ditangkap di kota Jayapura. Ada pun riwayat jabatan dari Viktor dari VY, saat ini adalah sebagai ketua KNPB Pusat. Saat ini pula masih menjabat jurubicara internasional KNPB. Saat ini yang persangkutan sedang dilakukan pemeriksaan di Mampones Papua. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!